Pemerintah Kabupaten Bandung medalkan pemasrahan modal non-permanen pinjaman dana bergulir serta pemasrahan subsidi buna bikin masyarakat Kabupaten Bandung. Etap program pemasrahan modal non-permanente diberap bisa ngeronjatkan usaha pelaku UMKM serta ngurangan jumlah warga Anungara Liga di Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung medalkan program pemasrahan modal non-permanen pinjaman dana bergulir serta pemasrahan subsidi bunga ke masyarakat. Etap program penyerahan modal non-permanente dikokolakan ke ngarojong karap masyarakat utamana pelaku UMKM sangkan bisa lewih temuh turta makalangan. Bupati Bandung Dadang Supriyatna Nandesgen pemasrahan pinjaman bergulir tanpa bunga teh bisa dimangfaatkan ke sakumna pelaku UMKM lebah nemuh gen usahana. Adanya program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa nyamina. Ini salah satu upaya untuk membuka peluang usaha baru dan mengeluarkan angka pengangguran. Dan yang ketiga kita selalu berpikir dan kita selalu kopak dengan berpikir dan bagaimana untuk menjaga stabilitas bagi keamanan, kenyamanan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat Kabupaten Bandung merasa terlindungi dan insya Allah ini dalam mereka meningkatkan imunitas kita karena salah satu kenyamanan dan keamanan itu adalah salah satu penuh yang untuk meningkatkan imun dan tentunya akan ditemui angka pengolah di Kabupaten Bandung. Direktur BPR Kertara Harja Aep Hendar Cahyad Ngecesken etap program dana bergulir anudipedalken ke Bupati Bandung Tehkiwari kesengaluihan target anudicawisken. Ariker lelowakna ngawengku sakuliah Kabupaten Bandung tepikanya rep 11.000 debitur. Dana bergulir sejak dilauncingkan oleh Bupati Bedas, Pak Haji Muhammad Dadang, seksesatnya SIPMF, MSI, Alhamdulillah sudah terrealisasi full, malah kita melampaui target dari yang dianggarkan 20 miliar buat PP Retara Harja, sekarang sudah mencapai 21 miliar. Eta pemasrahan bantuan modal usaha tanpa bunga teh mengawalkan Bank BPR Kertara Harja sarta Bank BJB. Eta program penyerahan modal non-permanen pinjaman bergulir sarta pemberian subsidi bunga teh dipihar pemampung ngurangan jumlah warga Nungara Lige anukungsi mahabu, nalika mangsa sesalad COVID-18. Liantik itu BPR Kertara Harjage ayana boga aplikasi pembayaran digital nyata BDSP atau BedasPay. Eta aplikasi pembayaran digital TDPR pemampung ngerojong masyarakat, sangkan lebih gampang nyorang transaksi tan kudu iinditan ke luar imah, timimiti mayar PBB, pajak kendaraan, mayar multi-payment, mayar iuran PLN, PDAM, sarta mangpirang fasilitas babayar sejenak. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV